Menteri BUMN Rini Sumarno ditegur oleh Presiden Jokowi Dodo berkait kebijakan yang membuka kran impor minyak dan gas bumi periode Januari dan Mei 2019. Impor minyak yang dilakukan mencapai 2,09 miliar USD yang memberi kontribusi besar bagi defisit meraca perdagangan Indonesia mencapai nilai 2,14 miliar USD. Ini disampaikan Rini Sumarno saat ditemui usai sidang Kabinet Baripurna di Istana Bogor, Indonesia. Namun, Rini Sumarno enggak menjelaskan terkait strategi apa yang akan dilakukan untuk menurunkan impor minyak. Terima kasih telah menonton!